Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel Kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan Kursor for update Nah, kursor for update adalah Sebuah kursor yang bisa kita gunakan Untuk memanipulasi data Atau mengupdate data Terkadang kita ingin menguncis kumpulan baris Sebelum Anda memperbarunya dalam program Nah, kursor update ini kita bisa melakukannya Kursor update akan mengunci setiap select Yang terpilih Yang akan kita update Setelah kita tentukan Nah, perintah dasarnya seperti ini Ini ada kursor Ini perintah kursor seperti biasa Ini perintah dasarnya kursor Kemudian di sini ada kursor name Nah, kemudian is Ini menentukan isi dari kursornya Atau perintah selectnya Perintah select ini bisa kita isi dengan Perintah select yang berupa join Ataupun perintah select dengan tambahan beberapa kondisi kita bisa Nah, untuk menentukan dia adalah For update ataupun tidak Bedanya adalah di sini Ini ada tambahan for update Di bagian akhir dari perintah select Nah, setelah kita membuka kursor Oracle akan mengunci semua baris yang dipilih oleh select Jadi, ini perintah selectnya tergantung ya Kondisinya seperti apa Filter yang kita tentukan Nah, ketika ini kursornya dibuka Maka, Oracle akan mengunci semua baris yang dipilih oleh select For update Ternyata dalam tabel Tentukan dalam form clause Nah, dan baris ini akan tetap terkunci Hingga kursor tertutup Atau transaksi diselesaikan Jadi, selama proses loopnya itu masih ada Nah, maka dia tetap terbuka Ketika sudah selesai Dan sudah tertutup Baru dia akan lepaskan Untuk log Rownya ya Nah, itu untuk Kursor table Tapi secara Penggunaan ini Hampir mirip dengan Update view ya Update view juga mirip dengan seperti ini Nah, kita akan langsung coba Contohkan Supaya lebih mudah ya Nah, kita akan coba declare Kita akan declare Kemudian kita akan buat kursor Kita akan buat kursor Nama kursornya Kita akan buat c Customers Nah, ini akan kita isi dengan Nah, kita akan lakukan Select Kita akan select Nah, selectnya Kita akan ambil Customer ID Nah, kita akan ambil customer ID Kemudian kita akan ambil Name Kemudian kita akan ambil Credit limit Credit limit Nah Kemudian kita akan ambil From customer Nah, disini kita akan tambahkan Where Kita akan tambahkan where Yang credit limitnya ini Lebih dari 0 Lebih dari 0 Kemudian kita akan tambahkan disini For For update Of Nah, kita akan ambil ini Credit limit Nah, seperti ini ya Credit limit Nah Kita tutup Dengan titik koma Kita akan definisikan disini Untuk variable penampungnya Kita akan buat Local Order Con ya Untuk Mendapatkan jumlah Connya Kita akan ambil dari PLS Integer Ini cepat datanya PLS Integer Nah, ini akan kita Inisial dulu Datanya Kita kasih Dia 0 Nah, kemudian kita akan buat lagi L Increment L incrementnya kita akan ambil dari PLS Integer Nah, ini akan kita inisial data juga Ini 0 Nah, setelah itu Kita baru akan Buatkan disini BG Dan N Kita akan tutup Dengan titik koma ya Nah, baru di dalamnya Kita akan tambahkan disini Sebuah Core Nah, sebuah core Yang akan mengambil dari R Ini akan kita tampung di dalam R Cursor Customer ya Kita akan ambil dari R Customer Ini Kita ambil dari C underscore Customers Customers Yang dari Ini ya Dari Cursor ini Nah, kemudian dari Customers ini Kita akan lakukan Loop Nah Setelah kita loop Kita akan select dulu Kita akan select Count Bintang Kita akan Masukkan Into Lcount Nah, Lcountnya kita akan isi Ini akan Kita ambil dari From order Kita tambahkan Where Kita akan ambil dari R Customer ID Nah, disini Kita akan tambahkan Kondisi ya Nah, kondisinya Kita akan gunakan If Order Count Kita akan Ambil ini Lebih besar sama dengan 5 ya Untuk pertama Bisa sama dengan 5 Dan Nah, kita akan Masukkan ke Increment nya Maka ini Kenaikannya Kita akan Kasih dia 5 Oke Kemudian kita akan Tambahkan disini Else Else if Nah, else if Kita akan ambil Lorder lagi Lorder count Nah, kita akan ambil Ini kurang dari 5 Dan L count Underscone Order Order count nya Kita akan Lebih besar Sama dengan 2 2 Maka Nah, kita akan Ini L count nya Kita kasih 2 Nah, kita akan Tambah lagi disini Else 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 if Nah, kita akan Ambil lagi Ketika L Increment nya Increment Cuma dengan 1 Dan Maka kita akan Kasih Increment nya 1 Oke, baru kita Tambahkan disini Else Maka kita akan Kasih L increment nya 0 Dan baru kita akan Tutup dengan In if Nah, seperti ini ya Nah, dibawahnya Kita akan Tambahkan disini Sebuah if lagi Jika L Underscore In Increment Kita Lebih besar dari 0 Maka Kita akan Melakukan Update Nah Kita akan Lakukan update Customers Kita akan Set Seakan kita Akan Nge-set Kredit limit Kita akan Kali Dengan 1 Ditambah Dengan L increment Per 100 Nah, seperti ini ya Kita tambahkan disini Where Nah, customer id Kita ambil dari R customer id Nah, di bawahnya Kita akan Ambil And if Oke, sebelum And if Kita cetak Dulu ya Ini Kita akan Cetak Dengan Dbms Output Dbms Output Dot Put line Kita akan Put Kesini Kita akan Ambil ini Aja ya Nah Kita akan Tutup End loop Ini Kita Tutup End loop Kemudian Kita akan Tambahkan Exception Nah, ini sudah pernah Kita pelajari ya Exception ini Kita akan When Other than Kita akan Tambil Error Misalkan Kemudian Kita akan Tambahkan Lagi Ini untuk Message SQL Code Dan ini Error Ternyata Ini kita Tambahkan Price Nah, seperti ini ya Oke, sekarang Kita akan Block Dari sini Ini kan ada Proses update Di sini ya Kita akan Block Dari sini Kita Sampai sini Kita akan Jalankan Nah, lihat Ini data yang Dilakukan Update Dan sudah Komplit Oke, orang lebih Seperti itu Untuk Ketua kali ini Jadi, kita sudah Mencoba Membuat Sebuah Kursor Update ya Contohnya Perintahkan saya Seperti ini Ada For Update Di sini Oke, aktual Penggunaannya Seperti ini For Update Tapi, di sini Ditentukan Yang mau kita Update adalah Kolom Credit Limit Kolom Credit Limit Nah, kemudian Press Updatenya Adanya Di sini Yang kita Ambil Dari Kursor Oke, kurang lebih Seperti itu Mudah-mudahan bisa Menuju teman-teman Buat teman-teman Yang belum Subscribe Jangan lupa Subscribe Dan nyalakan Tombol Loncengnya Sampai ketemu Di video Selanjutnya Sampai ketemu